Intro Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Triberata Headline pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Presiden RI Joko Widodo resmi menjadi orang pertama di Indonesia yang menerima vaksin COVID-19 yang menjadi titik awal pelaksanaan vaksinasi nasional di Indonesia. Presiden Joko Widodo resmi menjadi orang pertama yang menerima vaksin dalam program vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Hal ini menjadi titik awal pelaksanaan vaksinasi nasional di Indonesia sebagai salah satu upaya penanganan pandemi virus COVID-19. Selain Presiden, sejumlah tokoh negara di istana juga menerima vaksin. Sebelum disuntikan vaksin, Kepala Negara terlebih dahulu melakukan pendaftaran dan penapisan kesehatan, antara lain pengukuran suhu tubuh dan tekanan darah. Jokowi juga mengatakan bahwa vaksin COVID-19 Sinovac ini sudah mendapatkan izin penggunaan darurat dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM, serta telah dinyatakan halal penggunaannya oleh Majelis Ulama Indonesia. Ya, ada sedikit rasa takut, karena saya juga melihat kan, beliau agak Prof. Abdul Muttalibnya agak gemetar sedikit. Mungkin ini karena juga vaksin pertama kali, dan mungkin juga yang disuntik Presiden, apalagi mungkin juga ini disiarkan secara langsung di TV-TV. Jadi mungkin beliau Prof. Dr. Abdul Muttalib mungkin sedikit agak-agak gemetar. Dan saya lihat, memang saya lihat. Tapi, tapi ini, tapi beliau ini kan dokter yang sudah sangat berpengaman dan handal. Jadi, waktu disuntik tadi, tidak terasa sakit sama sekali. Presiden RI Joko Widodo telah mengajukan satu nama atau calon tunggal Kapolri untuk menggantikan Jenderal Polisi Idam Aziz yang tak lama lagi akan memasuki masa pensiun. Polri mendukung penuh usulan Presiden Joko Widodo yang telah mengajukan nama Kabar Eskrim Polri Komjen Polis Tio Sigit Prabowo sebagai calon tunggal Kapolri untuk menggantikan Jenderal Polisi Idam Aziz. Hadif Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono mengatakan bahwa penunjukan Komjen Polis Tio Sigit Prabowo tersebut membuktikan bahwa Kabar Eskrim memang merupakan putra terbaik Bayangkara. Sepak terjang Komjen Polis Tio Sigit selama memimpin Bares Krim Polri juga banyak mendapatkan respon positif masyarakat karena sejumlah kasus besar yang berhasil diungkap. Salah satunya adalah kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK, Novel Baswedan dan berhasil mengamankan dua pelaku penyiraman air keras tersebut. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV melaporkan. Demikian Tribrata Headline hari ini. Tetap memakai masker, jalani protokol kesehatan. Sampai jumpa. Salam Tribrata. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton